Intro Welcome to our channel Apa yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar negara Pakistan? Mungkin masing-masing dari kita memiliki pandangan yang sama. Salah satunya yaitu negara dengan mayortas muslim terbesar di dunia. Informasi ini tentu tidak asing. Yang terlebih bagi kita yang sering menyimak konten data fakta. Ya, kita pernah membahas Pakistan dalam ulasan ini. Meski demikian, secara spesifik, negara yang sering berkonflik dengan tetangganya ini faktanya punya satu hal menarik. Yang sepertinya tidak ada di negara lain. Ya, hal itu menyangkut soal wilayah atau geografis Pakistan yang katanya sih disebut-sebut menyebalkan. Hmm, semenyebalkan apakah kerangan? Mari kita sama-sama membahasnya. Mari kita mulai dengan melihat geografis Pakistan di peta. Negara ini seperti diketahui merupakan salah satu yang lumayan besar di Asia Selatan. Dengan luas keseluruhan 881,913 km persegi. Dari sini, tampak Pakistan terlihat tidak ada yang menarik. Tetapi jangan salah bila kehidupan nyatanya terasa seperti dalam game Civilization. Dengan kata lain, kalau kita sebagai gamer memainkan Pakistan, yang terjadi adalah kita sulit memenangkan game tersebut. Salah satu alasannya karena posisi awal negara ini berada di titik yang sangat panas. Kira-kira panas karena apa ya? Ya, inilah alasan dibalik realitas geografis Pakistan yang lain dari yang lain. Tidak seperti negara kebanyakan, politik perbatasan Pakistan memang terasa sedikit tidak masuk akal bila diperhatikan lebih jauh. Pasalnya kalau dilihat dari peta topografinya, kita bisa melihat bahwa perbatasan negara berpopulasi 220,9 juta ini tidak menyikuti batas geografis alami atau yang umum digunakan seperti pegunungan ataupun sungai. Selanjutnya jika dilihat dari peta persebaran berdasarkan etnisnya, akan kita dapati bahwa perbatasan Pakistan tidak mengikuti penyebaran tersebut. Uniknya, apa yang lalu dijadikan dasar bagi perbatasan negara ini adalah agama. Ya, antara wilayah yang dihuni oleh mayoritas muslim dan wilayah yang didiami oleh mayoritas hindu yang berada di anak benua India, menariknya kenyataan ini bukanlah suatu yang kebetulan. Pasalnya perbatasan ini memang sengaja diciptakan seperti itu sejak awal pendirian negara. Dan seperti yang sudah-sudah atau sering kita saksikan, politik perbatasan terutama darat pada akhirnya menjadi salah satu pemantik konflik antar negara bertetangga di seluruh dunia. Pakistan dan India contohnya. Untuk memahami ini tentu kita akan sedikit kembali ke masa lalu yang cenderung traumatis. Benar, ini merupakan warisan kolonialisme Inggris. Sebagaimana diketahui dahulunya seluruh wilayah anak benua India berada di bawah cengkraman Imperium Inggris. Tetapi pada tahun 1947, sebagaimana dijelaskan Nicholas Mansourg dalam buku Constitutional Relations Between Britain in India tahun 1974, mengatakan Inggris memutuskan untuk melepaskan semuanya dan memberikan kemerdekaan kepada wilayah tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak Inggris memutuskan membagi wilayah koloni di anak benua India jadi dua, yakni negara yang mayoritas penduduknya Hindu dalam hal ini India, dan mayoritas penduduknya Muslim dalam hal ini Pakistan. Keduanya dipisahkan tanpa berdasarkan batas alamiah yang ada dalam wilayahnya ini. Nah, inilah yang selanjutnya menimbulkan konflik di antara kedua negara. Bagi Pakistan, pemisahan ini menciptakan perbatasan yang panjang dengan India. Yang bermula dari Laut Arab menuju rawa-rawa Ranoff Koch, melewati Gurun Tar yang luas dan tandus hingga ke pegunungan tinggi yang ada di Kashmir. Pada dasarnya, sebagian besar wilayah perbatasan antara Pakistan dan India masing-masing diterima, kecuali Kashmir. Data fakta sebenarnya sudah membahas latar belakang konflik antara kedua negara dalam tulisan ini. Tapi, tidak apa-apa kita jelaskan kembali. Kedua negara beberapa kali terlibat dalam konflik militer yang panjang, dan pada akhirnya, garis perbatasan de facto di sepanjang wilayah Kashmir adalah seperti ini. Garis ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua negara pada tahun 1971. Meski demikian, perbatasan tersebut menimbulkan persoalan lainnya. Apa itu? Ya benar, ketidakpastian tentang siapa sebenarnya yang berhak atas sisa wilayah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Barulah di tahun 1984, kedua negara menyadari bahwa terdapat celah dalam batas de facto negara mereka yang bisa memberikan manfaat. Itulah kenapa kedua negara berusaha meruduki wilayah ini dengan menempatkan ribuan pasukan militer dengan tujuan mengemankan lokasi yang strategis. Hanya saja saat ini militer India lah yang menguasai sebagian besar wilayah tersebut dengan jarak yang cukup dekat dengan ibu kota Pakistan Islamabad. Satu-satunya gunungan besar yang dikuasai Pakistan di dekat perbatasan India berada jauh di sebelah utara dan sangat jauh dari pusat populasi serta perekonomian mereka. Itu berarti India tidak perlu mengkhawatirkan wilayah tersebut. Sungai Indus, salah satu sungai bersejarah dalam peradaban dunia sebenarnya bisa jadi garis pertahanan Pakistan. Hanya saja sungai ini mengalir di tengah-tengah kedua negara yang artinya jika bertahan di titik ini sama saja dengan menyerahkan setengah wilayah Pakistan. Aliran sungai yang ada di provinsi Punjab misalnya mungkin bisa digunakan sebagai pertahanan. Namun tetap saja pasukan militer India bisa dengan mudah menembus seluruh wilayah Pakistan tanpa perlu menyeberangi sungai lalu menguasai sebagian besar pusat-pusat negara ini. Selanjutnya hal yang lebih rumit lagi adalah Pakistan merupakan negara yang relatif mudah untuk dibeluk adil. Negara ini memiliki garis pantai yang sempit yang berada di bagian selatan Laut Arab. Hanya ada segelintir pelabuhan di sepanjang garis pantai yang berarti jika wilayah ini dikuasai India Pakistan bisa berubah jadi negara yang terpenjara. Di pelabuhan Karachi misalnya melayani sekitar 60 persen kargo karena lokasinya yang strategis dekat dengan Selat Hormuz jalur yang dilewati oleh 25 persen cadangan minyak dunia. Inilah salah satu kerentanan yang harus dihadapi oleh Pakistan. Selain itu persoalan perbatasan yang diwarisi oleh Inggris adalah perhubungan tetangga satunya yakni Afganistan. Bagaimana tidak Inggris membuat garis menyerupai durian sebagai perbatasan antara India-Britania dengan Afganistan dan Pakistan mewarisi kekacauan ini sampai kemerdekaannya di tahun 1947. Kekacauan itu antara lain memisahkan wilayah etnis Pashtun dengan Afganistan dan pada gilirannya Pakistan lah yang kena getahnya. Ya, itu karena Pashtun merupakan etnis terbesar di Afganistan dan mereka menguasai negara tersebut sejak lama. Orang-orang Pashtun jelas sangat ingin berkumpul sebagai satu etitas dan pada gilirannya Afganistan seringkali mengklaim wilayah Pakistan yang ditinggali etnis Pashtun sebagai wilayah mereka. Pada tahun 2017 Presiden Afganistan Ashraf Ghani menyatakan bahwa Afganistan tidak pernah mengakui perbatasan dengan Pakistan seperti yang ada sampai saat ini. Ketika Pakistan bergabung dengan PBB pada tahun 1947 hanya ada satu negara yang menentang mereka bukan India melainkan Afganistan. Dilihat dan dengan kacamata apapun kekacauan garis perbatasan yang dibuat Inggris ini bagi Pakistan adalah satu persoalan besar. Negara ini menghadapi dua musuh di kedua sisinya yang masing-masing saling memperbutkan wilayah perbatasan. Ini jelas bisa saja terjadi bila Afganistan dan India memutuskan untuk bersekutu melawan Pakistan. Karena itulah Pakistan selalu berusaha menjaga pedamaian dengan Afganistan supaya kemungkinan buruk itu tidak segera terjadi. Meski demikian hal ini juga faktanya tidak semudah membalikan kepala ke muka. Karena perbatasan keduanya berada di pegunungan yang sangat ekstrem dan ditinggali oleh orang-orang pastun. Kenyataan ini membuat perbatasan tersebut sulit untuk sekadar dipantau petugas baik Afganistan maupun Pakistan. Bahkan kabarnya para penyelundup narkoboy, kelompok teroris dan kriminal kelas kakap lainnya sering menggunakan calur ini sebagai pintu masuk. Alhasil oleh sejumlah media perbatasan ini disebut-sebut salah satu yang paling brutal di dunia. Selain dengan India dan Afganistan, Pakistan juga berbatasan dengan dua negara yang tidak kalah ngerinya yaitu Iran dan Tiongkok. Perbatasan dengan Iran melewati provinsi Balochistan yang lumayan gersang dan jarang berpenghuni. Sama dengan yang terjadi pada etnis pastun, garis perbatasan ini memisahkan suku Baloch di antara Pakistan, Iran, dan Afganistan. Namun, tidak seperti etnis pastun yang memiliki negara mereka sendiri, alhasil mereka tidak bisa mengancam Pakistan seperti orang-orang pastun di Afganistan. Diketahui, Iran dan Pakistan saling bekerjasama untuk mencegah separatisme orang-orang Baloch. Tetapi, untuk keurusan lain, kedua negara ini sulit bekerjasama. Lantaran Iran merupakan negara mayoritas Islam Syiah sementara Pakistan adalah negara Islam Sunni. Dengan demikian, hanya Tiongkok yang tersisa yang kemungkinan bisa menjadi sekutu terdekat Pakistan kalau ditinjau dari letak geografis kedua negara ini. Tanpa diragukan lagi, negeri Panda memang merupakan salah satu sekutu terbesar bagi Pakistan. Pada akhirnya, letak geografis Pakistan menjadi sangat rumit, sulit, dan menantang serta sulit dibandingkan kebanyakan negara lainnya di dunia.